Hari ini di Chef Table, kita akan masak masakan yang sebetulnya banyak orang yang belum tahu. Jadi, kalau di Palu atau di Lombok itu banyak banget makanan daerahnya yang sebetulnya enak sekali. Dan saya hari ini memang dedikasikan masakan-masakan ini buat orang-orang yang di sana, yang survive, bekerja terus untuk terus maju dan memperbaiki keadaan. Untuk lebih baik lagi, supaya lebih semangat, let's start cooking up. Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita akan mulai dari bikin bumbu dasarnya untuk ayam taliwang. Jadi salah satu yang populer, ini bumbu dasarnya dulu. Oke, nah ini paling penting, ini harus ada aroma galangga leser atau kencur. Kita iris. Nah, ini semua akan dicampur dengan cabai. Cabai merah. Patahkan saja, like this. Terus, kita kasih juga cabai keriting. Ini ada kemiri. Terus, kita tambahkan laos. Sibai rawit. Nah, bawang merah, bawang putih. Kita masukkan sekarang. Tambahkan minyak. Terasi, sedikit saja. Ini sudah kita bakar. Dan ini setengahnya, nanti kita pakai buat bumbu terong. Oke, terus kita bisa tambahkan daun jeruk sekarang. Kita akan siapkan ayam yang khusus buat ayam taliwang ini. Jadi kita akan pakai ayam kampung. Saya sudah siapkan. Nah, ini dia. Oke, nah ini kita akan potong jadi setengah. Karena setengahnya saya akan olah menjadi ayam khas idangan dari Palu. Jadi kita akan sebelah tengah dulu sekarang. Nah, ini bumbu dasarnya kita akan pisahkan jadi dua. Ini kita butuh buat sayurannya nanti. Nah, ini buat ayamnya. Gula merah. Oke, terus siapkan jeruk nipis. Garam secukupnya. Di ayam juga, kita sudah marinai dari sekarang. Merica. Jeruk nipis. Tambahkan santan segar. Kita boleh sekarang masukkan chickennya. Nah, ini kita braise. Sampai mengering. Nah, ayam taliwang ini khas banget. Jadi kita bisa smell aroma dari jalan geleser atau kencur. Dan rasa pedasnya dari cabai atau lombok. Ada tiga macam yang kita injek ke dalamnya. Cabai rawit, cabai merah, cabai keriting. Jadi ini saya akan sisihkan. Oke, jadi ini bumbu yang ini. Kita akan tumis dengan bawang merah saja sedikit. Gula, tomat, dan cabai merah. Masukkan di dalam. Minyak. Kita akan tumis cabai rawit juga di dalamnya. Ya, cabainya cuma tumis sebentar saja. Masukkan tadi bumbunya. Terus sedikit santan. Gula pasir sedikit. Garam. Oke, terus ini ada terong ungu. Nah, ini bedanya. Ini saya akan roast. Tapi sebelum roast, kita akan tambahkan garam dulu. Supaya dia bisa ngeluarin bitterness-nya. Nah, ini udah mulai basah. Kita akan keringkan. Jadi kita ngurangin kadar pahitnya juga. Lalu kita taruh tray. Garam tipis lagi. Olive oil. Pepper. Ya, ini kita masukkan oven. Oke, nah ini. Kayaknya udah siap. Jadi, nah terong hijaunya. Kita akan sejikan raw. Pulisan bawang merah segar. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam bowl. Dengan sedikit garam. Masukkan deh bumbunya. Tambahkan fresh salad. Tomato fresh. Hmm. Terus kita tambahkan jeruk nipis di salad-nya. Terong kacang panjang, tapi dengan bumbu dasar yang bisa dibilang sama dengan ayamnya. Ya, dengan pulisan jeruk nipis, sismeng yang cukup. Itu benar-benar enak banget rasanya. Ya, kita akan panggang di oven. Saya bisa saja, kalau bisa kita dibakar di atas bara. Dan kalau bisa, ayamnya kita pakai ayam kampung. Jadi, lebih manis dan juga lebih gurih. Oke, nah ini udah siap. Jadi, kita akan sajikan dengan ekran-nya di bawah. Oke, sekarang kita akan prepping ya. Ayam Taliwang, ala Chef Table, ready to serve now. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayam lagi yang khas malu. Stay tuned di September 9. Enak banget!